bismillahirrahmanirrahim marmin khattab itu dengar toha, langsung jatuh hatinya toha, bum ada hujam kepada jiwanya langsung berubah dan banyak orang ketika mendengar Quran itu seburuk-buruknya catat kalimat ini ya, bikin status juga boleh sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah dengar dua huruf dari Quran bisa tobat artinya kalau ada orang sekarang yang mengklaim tidak seperti jahiliyah, diperdengarkan berhuruf-huruf dari Quran belum tersentuh berarti ada sekat dalam jiwanya yang melebihi keburukan orang jahiliyah di masa lalu orang jahiliyah itu kan dikenal buruk, tapi dengar Quran bisa tersentuh jiwanya dan bisa membawa mereka sadar dan tobat ada apa dengan orang sekarang yang bahkan hatinya tidak sekeras batu tapi keadaannya lebih keras dibandingkan dengan batu bacakan yasin belum tersentuh al-kahaf belum tersentuh al-baqarah belum tersentuh dengan cara apa lagi mesti dilunakan hatinya alam yakni lilladzina amanu antah sya'akulubuhum lidhikrillah apa belum tiba saatnya semua untuk ingat kematian bahwa akan kembali kepada Allah belum tibakah saatnya untuk taubat atau kata al-Quran dan itu ada di surat al-hadid besi, besi yang keras besi yang keras saja bisa lunak kenapa hatimu yang tidak seperti besi kok gak lunak-lunak